Di video ini gue bakal nampilin 5 gol terbaik dari tim nasional senior Indonesia dari mulai era tahun 90-an sampai dengan tahun 2019. Iya bener, dari tahun 90-an. Mungkin ada di antara lo yang belum lahir atau justru baru lahir. Sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Youtube Kamar Agung. Makasih buat yang selama ini udah ngedukung channel ini dengan cara ngeklik like, tulis komen, dan juga subscribe. Buat lo yang belum bisa langsung ngeklik subscribe sambil nonton video ini. Sebentar lagi gue bakal nampilin 5 gol terbaik dari tim nasional senior Indonesia. Ingat ya, ini tim nasional senior bukan tim nas U16, U19, U23, ASEAN Games maupun SEA Games karena rencananya gue bakal ngebuat di video yang berbeda. Dan di video ini gue juga gak cuma nampilin gol-golnya aja tapi gue akan berusaha menyampaikan fakta-fakta unik atau enggak ada cerita apa dibalik gol tersebut. Oke langsung aja kita lihat ini dia 5 gol terbaik dari tim nasional senior Indonesia. Gol nomor 5 Nomor 5 ada gol dari Boas Teofilus Erwin Solosa atau lebih sering kita sebut dengan Boas Solosa. Kejadiannya ini di bulan Oktober tahun 2013. Lebih tepatnya di ajang kualifikasi Piala Asia 2015. Gol Boas ini menurut gue keren karena dari sisi teknik, timing, atau enggak insting mencetak golnya dia itu keren banget ditambah dia ini ngegolein ke gawang tim nas Cina. Dimana kita sama-sama tahu secara peringkat FIFA gitu ya, tim nasional Cina itu jauh di atas kita. Kualitas liganya pun mereka juga jauh di atas kita. Dan Boas ini kalau lo perhatiin tadi dia mencetak gol dengan kaki kanannya. Sementara di beberapa momen ataupun kesempatan, dia sering mengandalkan kaki kirinya untuk mengeksekusi tendangan sudut atau enggak mengeksekusi penalti. Artinya dia mencetak gol bukan dengan kaki dominannya. Gol nomor 4 Nomor 4 ada gol dari Christian Gerard Alvaro Gonzales atau yang biasa disebut dengan Christian Gonzales atau juga El Loco Gonzales. Gol ini dia cetak ketika tim nas bermain di semifinal leg kedua piala IFF tahun 2019. Dan gol ini juga ngebuat presiden kala itu, Pak SBE dan juga almarhumah ibu Ani Yudhoyono sampai berdiri kegirangan men. Gol Gonzales ini juga terpilih sebagai salah satu gol terbaik versi channel IFF Suzuki Cup sejak jaman piala IFF masih bernama Piala Tiger. Jadi si IFF Suzuki Cup ini di channel Youtubenya, dia itu mengumpulkan gol-gol terbaik sejak jaman Piala Tiger sebelum dinamakan Piala IFF gitu ya. Dan salah satu gol yang mereka anggap terbaik adalah gol Gonzales ini. Jadi yang ngebuat ini gol bagus tadi selain memang dari sisi teknik atau nggak dari jaraknya memang lumayan jauh dari gawang. Loh kalau perhatiin lagi tadi golnya itu dia pertama kali nendang gagal terus nyoba lagi itu kan berarti mental bertanding Gonzales tuh keren banget lah gitu. Filipina ketika semifinal Piala IFF itu bertemu dengan Indonesia dua kali main di GBK karena pada saat itu kan Filipina infrastruktur stadionnya kalau nggak salah mereka belum siap untuk atau belum memenuhi syarat. Jadi dua kali semifinal itu meskipun di lag pertama yang jadi tuan rumah adalah Filipina tapi mainnya tetap di GBK. Yang golin juga sama-sama Gonzales skornya sama-sama 1-0 juga. Gawang Filipina kala itu dijaga sama Neil Etrecht. Lo bisa coba googling Neil Etrecht itu siapa. Neil Etrecht itu adalah salah satu pemain Liga Inggris men. Jadi dia tuh sekarang keren banget dia main di Liga Inggris. Bahkan di channel Be In Sports Indonesia itu ada dua video. Satu video tentang aksi-aksi penyelamatannya dia ketika dia bermain di Liga Inggris. Kemudian ada juga satu video ya ketika dia berhadap, timnya dia ya berhadapan dengan salah satu raksasa Liga Inggris yaitu Manchester City. Di nomor tiga ada gol dari Andik Firmansyah. Gol Andik ini dicetak ke Gawang Singapura di ajang babak penyisihan grup Piala FF tahun 2012. Di piala FF ini sebenernya banyak cerita dukanya. Jadi ini agak gak enak sih ya. Ketika itu sepak bola Indonesia lagi ada dualisme kepemimpinan. Yang pertama ada PSSI, lalu juga ada kepengurusan tandingannya namanya KPSI. KPSI itu punya Liga namanya ISL Indonesia Super League. Kemudian PSSI punya Liga namanya IPL Indonesia Premier League. Udah gitu masih ada dramanya lagi. Pemain-pemain yang bermain di ISL dilarang gak boleh ikutan tampil ngebelat tim nasional PSSI. Jadi wah lagi dramanya kuat banget pada saat itu. Cuma Bambang Pangungkas sama Oktavianus Maniani yang berani ngebelot lah ya untuk ngebelat tim nasional Indonesia kala itu. Ya hasilnya pemain tim nasional Indonesia bener-bener seadanya. Seadanya banget lah gitu. Sampai-sampai itu di babak penyisihannya sebelum lawan Singapura. Kita itu lawan Laos aja tuh hasilnya draw seri 2-2. Biasanya kan kalau Laos itu kan kita bante ya. Ini sampai kita seri 2-2 lawan Laos. Dan untungnya kita berhasil menang. Satu-satunya kemenangan ya ini pas lagi lawan Singapura. Lewat golnya Andik ini dari jarak jauh banget gitu ya. Gak diduga-duga sama keepernya Singapura. Jadi akhirnya kita menang 1-0 dan ini adalah kemenangan satu-satunya. Kita gagal lolos ke semifinal. Dan gak cuma itu di piala FF ini juga Bambang Pangungkas pensiun. Menyatakan pensiun dari tim nasional. Lo bisa lihat di jersinya tertulis nama Pangungkas bukan Bambang. Kebetulan juga gue lagi pake jersinya nih jersi ketika BP pensiun. Dan uniknya lagi ya, uniknya lagi nih. Pada saat itu, piala FF tahun 2012 itu yang jadi juara adalah Singapura. Jadi tim yang kita kalahin adalah tim yang akhirnya menjadi juara. Gol nomor 2 Nomor 2 ada gol dari Ponario Astaman. Gol ini dia cetak ke Gawang Katar di ajang piala Asia 2004 di Cina. Qatar kala itu dilatih sama Philippe Trosier. Philippe Trosier itu adalah pelatih terbaik Asia tahun 2000. Karena berhasil ngebawa Jepang juara piala Asia di tahun 2000. Dan berhasil ngebawa Jepang ke final piala konfederasi di tahun 2001. Jadi ini pelatih bukan pelatih sembarangan ya. Itu tim nasional menang atas Qatar dengan skor 2-1. Dua hari setelah tim nas menang, si Trosier ini dipecat dari tim nasional Qatar. Gokil ya, tim nasional kita berhasil ngebuat Trosier dipecat dari tim nasional Qatar. Dan gol Ponario ini juga dinombatkan sebagai salah satu dari 10 gol terbaik piala Asia 2004 versi AFC Asian Cup. Bonus Cuplikan Gol Nah, sebelum kita ngeliat ke peringkat satunya, gue mau ngasih lo bonus nih. Cuplikan 3 gol cantik. Selain dari 5 gol terbaik tim nasional senior yang ada di video ini. Oke? 3 golnya apa aja? Ingat ya, abis 3 gol ini gue bakal unjukin siapa peringkat satunya. Terima kasih telah menonton! juosur. 6 golnya ngasih lo bonus! Super gol ini zapas. Super golnya jatuh. Super gol-gak!! Oke sebentar lagi gue bakal nampilin gol peringkat satunya. Dan gol peringkat satu ini juga sekaligus menjadi penutup dari video kamar Agung kali ini. Makasih buat lo yang udah nonton, jangan lupa klik like, tulis komen dan juga subscribe. Dan kalau misalkan lo pengen ngerasain gimana atmosfer dari stadion ketika final piala IFF tahun 2016, lo bisa nge-klik ke bagian sini, gue udah buatin vlognya. Dan langsung aja inilah dia, peringkat satu dari gol terbaik dari tim nasional senior Indonesia. Di peringkat pertama ada gol dari Widodo Cahyono Putro. Gol ini dinobatkan sebagai gol terbaik Piala Asia tahun 1996. Dimana pada saat itu, tim nas berhasil nahan imbang Kuwait dengan skor 2 sama. Sampai sekarang, belum ada yang bisa menandingi keindahan dari gol Widodo ini. sub indo by broth3rmax